Halo para pecinta Battlethorne heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cut dengan perjalanan dan terima Oyan huilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini memutuskan untuk bertemu dengan leiji yang mulia Ratu telah mengatur sebuah tempat besar untuk leiji dan yang lainnya Xiaoyan pada akhirnya segera sampai dan Xiaoyan perlahan segera masuk ke ruangan tempat mereka berkumpul begitu Xiaoyan masuk mata semua orang juga pada saat ini seketika tertuju kepada Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah belasan sosok yang berasal dari tempat hukuman para dewa Xiaoyan lanjut bertanya apakah semua saudara dari dunia luas sudah berkumpul menangkapi hal tersebut semua orang Xiaoyan pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan sementara itu dong Hai Yuan pada saat ini segera berkata bahwa masih ada beberapa yang belum ditemukan tetapi mereka sedang dalam perjalanan ke tempat ini Xiaoyan pun menganggukkan kelapaknya dan Xiaoyan pada saat ini tersenyum kepada semua orang Xiaoyan lanjut mengucapkan terima kasih kepada semua orang untuk kali ini Xiaoyan ingin bersulang untuk mereka semua dan karena mereka telah datang ke dunia sensi mereka secara alami adalah anggota dari dunia sensi meskipun pertemuan ini agak terlambat tetapi sebagai wakil dari dunia sensi Xiaoyan akan menyambut mereka semua semua orang pada saat ini terjengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan selanjutnya dong Hai Yuan pada akhirnya tersenyum dan segera menyerahkan gelas anggur kepada Xiaoyan pada akhirnya semua orang sedikit bersantai sambil minum-minum cantik setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada mereka bahwa Xiaoyan harus pergi sejenak dengan begitu Xiaoyan berharap mereka akan melindungi alam dewa kekuno dan dunia sensi mendengar hal ini leiji dan dong Hai Yuan pada saat ini sama-sama menatap para Xiaoyan dong Hai Yuan pada akhirnya segera bertanya ke manakah yang mulia akan pergi dong Hai Yuan bisa pergi bersama dengan yang mulia meskipun kekuatan dong Hai Yuan masih belum pulih sepenuhnya tetapi hal ini bukanlah permasalahan besar Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan berkata bahwa Xiaoyan ingin meninggalkan dunia sensi dan pergi ke dunia tanpa pemilik mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini semua orang seketika tercengang mereka semua berasal dari dunia yang luas yang telah dihancurkan oleh musuh mereka secara alami mereka juga mengetahui hal ini dengan baik dong Hai Yuan juga pada saat ini terengangak sebelum akhirnya bertanya dengan sedikit rasa terkejut dong Hai Yuan bertanya apakah yang mulia akan pergi ke dunia tanpa pemilik Xiaoyan tersenyum dan berkata agar mereka jangan khawatir dunia tanpa pemilik ini bukanlah neraka dan apa yang harus ditakutkan dong Hai Yuan Yuan pada akhirnya memiliki ekspresi yang serius sementara Lei Ji pada saat ini mengerutkan kening dong Hai Yuan lanjut berkata bahwa yang mulia tidak memahami dunia tanpa pemilik ini ada banyak penjahat yang ditinggalkan oleh dunia ditanpa pemilik dengan begitu maka tingkat bahayanya juga merupakan tingkat bahaya yang cukup tinggi menanggapi perkataan dari dong Hai Yuan Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar tidak memiliki pilihan mereka juga telah melihat bahwa ada terlalu banyak orang di dunia sensi yang ingin menghabisi Xiaoyan sebelum mencapai tingkat keabadian Xiaoyan benar-benar tidak memiliki tempat di sini Xiaoyan harus pergi ke dunia tanpa pemilik untuk menemukan jalan menuju tingkat keabadian dong Hai Yuan dan Lei Ji pada saat ini sama-sama terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sementara itu Xiaoyan segera berkata bahwa mereka pada saat ini tidak perlu khawatir mereka hanya perlu membantu Xiaoyan menjaga alam dewa kuno dan dunia sensi Xiaoyan juga memiliki rencananya sendiri dan sebaiknya pada saat ini mereka bersantai sejenak mendengar hal tersebut Lei Ji pada akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan dan mulai memandang Xiaoyan dengan penuh tekad Lei Ji berkata agar Xiaoyan membawa Lei Ji pergi bersamanya kecepatan pemulihan kekuatan Lei Ji juga secara bertahap menjadi lebih cepat Lei Ji mungkin akan dapat menerobos tingkat keabadian setelah Lei Ji sampai di sana menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hendak berbicara tetapi dong Hai Yuan segera memotong perkataan Xiaoyan dong Hai Yuan menjelaskan bahwa jika yang mulia ingin pergi ke sana dikhawatirkan seseorang yang pergi ke sana benar-benar harus dikenali oleh pohon dunia Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara dong Hai Yuan memang benar Xiaoyan juga hanya bisa melakukan perjalanan ini sendirian selain itu tidak akan ada masalah jika Xiaoyan memiliki klon dewa asli mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Lei Ji dan dong Hai Yuan pada akhirnya tidak lagi banyak berbicara namun sesaat kemudian Lei Ji pada akhirnya segera sedikit merenung sebelum akhirnya mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan Lei Ji menjelaskan bahwa sepertinya ada tempat dimana guntur berkumpul di alam dewa kuno tempat ini berisi energi guntur yang kuat dari langit dan bumi sebaiknya Xiaoyan memperkuat tubuhnya terlebih dahulu sebelum Xiaoyan pergi Xiaoyan seketika menghilangkan rasa mabuknya mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji Xiaoyan segera bertanya apakah itu adalah tempat berkumpulnya guntur Lei Ji pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa seharusnya itu berada di arah sebelah utara Lei Ji bisa merasakan ada kekuatan guntur yang sangat kuat di tempat tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berdiri mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji klon iblis keabadian pada saat ini kekuatan fisiknya benar-benar tidak lagi bisa diandalkan oleh karena itu Xiaoyan harus bisa meningkatkan kekuatan fisiknya agar Xiaoyan bisa menggunakan guntur surgawi penghancur kehampaan Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi dan awalnya Xiaoyan ingin mengunjungi Yang Mulia Ratu namun ketika memikirkan ribetnya Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Rancang Xiaoyan pun segera mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan bergegas menuju ke tempat Rancang begitu sampai Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Rancang Rancang pada saat ini terlihat sedikit merenung mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyan Rancang pada akhirnya kembali bertanya kepada Xiaoyan untuk meyakinkan apakah saudara Xiaoyan mencari tempat berkumpulnya guntur Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan ingin tahu apakah ada tempat spiritual di alam dewa kuno ini Xiaoyan ingin menggunakan tempat ini untuk meningkatkan kekuatan fisiknya Rancang pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata tak mungkinkah yang dimaksud oleh saudara Xiaoyan adalah penjara guntur penjara guntur ini berisi kekuatan guntur yang benar-benar sangat menakutkan hal ini memang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisik namun tempat ini juga merupakan tempat dimana beberapa penjahat telah dipenjara jika saudara Xiaoyan ingin pergi ke sana maka ia akan bisa membawanya pergi Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan menanggukkan tangannya dengan penuh hormat kepada Rancang Sementara itu Rancang kembali mengingatkan kepada Xiaoyan Rancang menjelaskan tetapi saudara junior benar-benar harus berhati-hati ada beberapa orang berdosa dari semua lapisan masyarakat di penjara guntur ini Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu khawatir bagaimanapun ini ada di alam dewa kuno dan orang-orang ini tentu saja tidak akan berani bertingkah konyol pada akhirnya Rancang segera mengantar Xiaoyan bergegas menuju ke arah utara yang jauh alam dewa kuno ini memiliki area yang sangat luas dan ini adalah alam asli bermutu tinggi status alam dewa kuno ini sepenuhnya benar-benar melebihi alam tingkat tinggi manapun sumber energi dari alam ini juga benar-benar merupakan eksistensi yang sangat terkemuka setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan sampai dan yang muncul di hadapan Xiaoyan adalah aura penjara guntur ukuran aula ini sekitaran ribuan meter aula ini melayang di udara dengan awan petir hitam tebal yang menutupi langit diatasnya begitu sampai Xiaoyan pada saat ini merasakan tekanan dari guntur yang cukup kuat yang berada di sekitar sesaat kemudian Xiaoyan segera bertanya kepada Rancang apakah ada makhluk tingkat keabadian di aula penjara guntur ini Rancang menganggukkan kelapanya dan berkata tetapi meskipun begitu setelah memasuki tempat ini kekuatan abadi mereka akan menghilang namun meskipun begitu kekuatan mereka juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan dogat puncak bintang sembilan biasa Xiaoyan juga pada saat ini tidak perlu khawatir karena Rancang bisa menemani Xiaoyan untuk masuk mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap Rancang di tempat ini Xiaoyan menganggukkan kelapanya ketika menatap ke arah Rancang dengan penuh minat Xiaoyan bisa merasakan kekuatan Rancang secara sekilas Xiaoyan berkata bahwa senior Rancang benar-benar telah membuat kemajuan yang pesat ia benar-benar telah mencapai dogat bintang 5 dengan sangat cepat Rancang pada saat ini tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa jika dibandingkan dengan saudara Xiaoyan kecepatan Rancang ini benar-benar sangat lambat dan ini juga hanya karena Rancang membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dengan sedikit bingung dan tanpa sadar bergumam mengapa Xiaoyan tidak bisa membangkitkan ingatan akan kehidupan lampau yang mulia umumnya pada level dogat siapapun yang telah berenkarnasi akan hampir dapat membangkitkan ingatan kehidupan masa lalu namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar sama sekali tidak mendapatkan hal tersebut Rancang pada saat ini sedikit terdiam dan Rancang tampaknya telah menyadari sesuatu Rancang pada akhirnya segera berkata bahwa saudara Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia ada delapan reinkarnasi sebelum Xiaoyan dan tidak satu pun diantara mereka membangkitkan ingatan Yang Mulia dengan begitu seharusnya Yang Mulia sepertinya sengaja menghapus ingatannya sebelum reinkarnasi Xiaoyan mencubit dagunya dan merenung dan Xiaoyan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Rancang ini memang masuk akal namun Xiaoyan juga pada saat ini sedikit bersyukur karena Xiaoyan tidak mendapatkan kenangan masa lalu dari Yang Mulia Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa tidak masalah jika ingatan Xiaoyan tidak terbangun setidaknya Xiaoyan tidak akan mendapatkan kenangan rumit yang mengganggu pikiran Xiaoyan Rancang pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa menurut Rancang ingatan yang terbangun juga bukanlah hal yang sangat baik setidaknya hal tersebut mengingatkan Rancang pada banyak hal yang sangat menyedihkan hal-hal ini adalah hal-hal yang seharusnya dilupakan di masa lalu dan Rancang benar-benar merasa tidak nyaman beruntung dengan seiring berjalannya waktu Rancang pada akhirnya bisa mengabaikan semua ingatan ini Rancang pun menghelak nafas sementara Xiaoyan pada saat ini tersenyum Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini tidak lagi memiliki banyak waktu Xiaoyan akan masuk dan mencari tahu apa yang terjadi di dalam Rancang menganggukkan kelapanya dan pada saat ini bersiap untuk mengikuti Xiaoyan namun Xiaoyan pada saat ini segera menghentikan Rancang dan berkata bahwa saudara Rancang tidak perlu menemani Xiaoyan Xiaoyan bisa berjalan sendiri dan Xiaoyan akan berhati-hati di dalam Rancang menganggukkan kelapanya dan Rancang juga tidak terlalu khawatir dengan hal ini Rancang pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ada total 6 lantai di Aula Penjara Guntur semakin tinggi tingkatan lantainya maka akan semakin kuat tahanannya lantai terendah dan terlemah adalah lantai 6 semakin tinggi lantainya kekuatan Guntur penekanannya juga benar-benar akan menjadi semakin kuat sepertinya dengan kekuatan fisik junior pada saat ini setidaknya ia akan bisa memasuki hingga lantai keempat Rancang tidak menyarankan 3 lantai teratas karena kekuatan Guntur di sana dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan di bawah tingkat togat bintang 7 berkeping-keping Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Rancang sesaat kemudian para penjaga perahan membawa Xiaoyan menuju ke Aula Penjara Guntur begitu sampai di pintu masuk Aula Penjara Guntur sudah ada kilatan busur listrik di sekitar yang cukup kuat salah satu penjaga juga pada saat ini segera menyerahkan tablet Guntur kepada Xiaoyan sosoknya lanjut berkata bahwa Xiaoyan bisa pergi dengan menghancurkan kartu Guntur ini para penjaga ini sepertinya tidak mengetahui identitas dari Xiaoyan mereka telah menjaga tempat ini dari awal sampai akhir dan mereka tidak mengetahui banyak informasi mereka hanya tahu bahwa orang ini dikirim oleh Rancang oleh karena itu mereka harus menjaga orang ini dengan memandang sosok Rancang sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya segera masuk sementara Rancang tidak pergi bersama dengan para penjaga Rancang tampaknya sering datang ke sini dan para penjaga benar-benar telah akrab dengan Rancang Rancang segera berkata kepada para penjaga agar mereka pada saat ini minum-minum dan bermain catur mereka pada akhirnya melakukan kegiatan senang-senang sambil menunggu Xiaoyan keluar sesaat kemudian para penjaga melirik ke arah Rancang dengan penuh rasa ingin tahu mengenai sosok yang baru saja masuk salah seorang penjaga bertanya siapakah orang yang baru saja masuk ke aula penjaga Guntur Rancang menjawab dengan singkat bahwa itu adalah saudara laki-lakinya para penjaga memandang ke arah Rancang dengan bingung salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ia ingat Tuan Rancang memiliki saudari perempuan dan seorang saudara laki-laki namun mereka belum pernah melihat orang ini dan adik manakah yang dimaksud oleh Tuan Rancang Rancang pun tersenyum dan berkata bahwa identitas saudara laki-laki Rancang yang ini tidaklah sederhana Rancang mungkin akan menakuti mereka semua ketika ia memberitahu identitasnya para penjaga pada saat ini memandang ke arah Rancang dengan penuh rasa ingin tahu bagaimanapun mereka pada saat ini pemasaran dengan apa yang dikatakan oleh Rancang Rancang sementara itu Rancang pada saat ini segera berkata bahwa ia adalah reinkarnasi dari yang mulia Xiaoyan percaya bahwa saudara laki-lakinya juga akan menjadi yang mulia dunia sensi yang baru di masa depan semua orang seketika terdiam dan benar-benar terkejut mendengar apa yang dijelaskan oleh Rancang Sementara itu Rancang tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi semua orang yang terlihat butuh waktu beberapa saat hingga pada akhirnya para penjaga benar-benar kembali tersadar salah satu penjaga segera berkata jika sosok tersebut adalah reinkarnasi dari yang mulia mereka benar-benar telah mengabaikan yang mulia karena mereka bahkan tidak memberi hormat sama sekali mereka awalnya mengira bahwa itu adalah orang berdosa yang dibawa oleh Tuan Rancang mereka tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah yang mulia semua orang pada saat ini berkeringat dingin dan benar-benar merasakan ketakutan di dalam hati masing-masing Sementara itu Rancang segera menghibur mereka semua dengan berkata bahwa mereka semua jangan khawatir ini bukanlah sebuah permasalahan karena saudara laki-laki Rancang ini adalah pria yang rendah hati ia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini dan mereka pada saat ini sebaiknya minum-minum santai lagi sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini telah mencapai lantai pertama dari aula penjara guntur Xiaoyan mendongak ketika memasuki aula penjara guntur dan angin kencang menurut ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tinjunya dan melesatkan tinjunya ke arah sumber angin suara ledakan seketika terdengar ketika kedua serangan pada saat ini sama-sama bertemu Xiaoyan terlihat tidak bergerak sama sekali sementara terlihat ada satu sosok yang terlempar mundur seteguk besar darah segera keluar dari sosok tersebut sebelum akhirnya sosok tersebut menstabilkan tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya melihat sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini melihat ada banyak sosok ada ratusan pasang mata yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan mata mereka yang dipenuhi permusuhan sebuah suara marah juga seketika keluar ketika berkata bahwa sepertinya ada pendatang baru sebaiknya pendatang baru ini menjelaskan kepadanya apa yang telah ia lakukan hingga ia dipenjara di tempat ini menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyan tidak ingin banyak basa-basi dan sebuah suara marah pada saat ini keluar dari mulut Xiaoyan Xiaoyan segera bertanya siapakah yang terkuat di tempat ini dan sebaiknya ia keluar untuk melakukan pertarungan setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan semua orang pada saat ini saling memandang mereka terdiam sejenak sebelum akhirnya mereka kembali tertawa keras salah seorang di antara mereka segera berkata sebaiknya pendatang baru jangan terlalu gila ia menyarankan Xiaoyan untuk mematuhi aturan ketika ia masuk kesini jika mereka menghabisi seseorang mereka paling hanya akan dihukum untuk sementara waktu oleh karena itu pada saat ini sebaiknya yang terbaik bagi pendatang baru ini untuk tidak kehilangan nyawanya Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan tersebut dan Xiaoyan hanya menatap ke arah seorang-orang yang pada saat ini berada di sekitar begitu Xiaoyan melangkahkan kakinya pada saat ini terjadi guncangan hebat di sekitar gelombang api melonjak dari tubuh Xiaoyan dan gelombang api ini langsung memukul mundur semua orang seteguk besar darah pada saat ini keluar dari mulut masing-masing mereka memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kengerian dan mereka semua sedikit jiper banyak di antara kerumunan yang pada saat ini sama-sama berguma merasakan kekuatan Xiaoyan mereka berkata bahwa kekuatan ini benar-benar sangat kuat orang-orang di penjara tingkat pertama ini sesungguhnya tidak mau lebih dogat bintang 5 mereka benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan apa yang dimiliki oleh pendatang baru ini sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berteriak ketika bertanya siapakah pemimpin disini mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan pada saat ini sesosok seketika datang dari kejauhan sosok pria berkelapa botak pada saat ini berteriak bahwa pendatang baru ini benar-benar sombong dan mencari kematian Xiaoyan pada akhirnya menoleh menatap ke arah pria botak yang baru saja nongol Xiaoyan segera menyadari bahwa kekuatan pria ini berada di puncak dogat bintang 5 sementara itu di sisi lain si pria berkelapa botak dipenuhi dengan semangat ketika melakukan serangan kepada Xiaoyan Xiaoyan sedikit tersenyum sebelum akhirnya banyak benturan seketika terjadi dalam waktu sekejap pria botak ini pada akhirnya benar-benar dibikin babak belur oleh Xiaoyan semua orang juga seketika mundur memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kengerian dari awal sampai akhir dalam waktu kurang dari beberapa tarikan nafas pria botak ini benar-benar tidak mampu melawan bahkan sosok Xiaoyan juga benar-benar tidak mengeluarkan gerakan mewah apapun ketika berhadapan dengan si botak sementara itu Xiaoyan pada saat ini memelototi pria botak yang telah babak belur Xiaoyan berkata agar ia menjelaskan apa yang terjadi di tempat ini pria botak tampak bingung sebelum akhirnya sosoknya segera menyadari maksud Xiaoyan pria botak ini segera berkata bahwa ini merupakan lantai pertama dari aula penjara guntur ada lebih dari tiga ribu orang yang dipenjara di tempat ini orang terkuat adalah dogat bintang lima tahap puncak melihat si pria yang bertele-tele Xiaoyan pada saat ini langsung ke pokok permasalahannya ketika bertanya apakah akan ada guntur yang mendarat di tempat ini pria botak itu menganggukan kelapanya dan berkata bahwa setelah pertempuran terjadi guntur hukuman dewa akan segera mendarat Xiaoyan pada akhirnya mengangkat alisnya mendengar apa yang dikatakan oleh si botak Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan ingin melihat apakah ada guntur hukuman dewa yang mendarat si botak pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan namun pada saat yang bersamaan guntur tebal di langit pada akhirnya mengambun seketika guntur ini seketika dengan keras mengalir deras ke arah Xiaoyan dan si botak melihat hal tersebut si botak pada saat ini benar-benar terlihat ketakutan sosoknya berguling dan merangkak ke samping untuk menghindari lesatan guntur jika ia terkena guntur hukuman dewa ini ia benar-benar akan terluka parah bahkan benar-benar bisa mokat melihat guntur yang membombardir sosok-sosok di sekitar juga pada saat ini berlarian seperti tikus melihat kucing mereka mencari perlindungan untuk bersembunyi dari serangan guntur semua orang pada saat ini menghindar terkecuali Xiaoyan yang pada saat ini masih berdiri dengan tegak Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah guntur hukuman dewa yang akan jatuh dengan mata acuh-acuh melihat tindakan Xiaoyan banyak orang pada saat ini terjengang dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh pendatang baru ini mungkinkah ia telah gila dan tidak berniat untuk menghindari serangan guntur ini dibawah tatapan ngeri semua orang guntur hukuman dewa pada akhirnya mengalir tulun dan langsung menutupi Xiaoyan suara keras hantaman guntur pada akhirnya menyebar sebelum akhirnya perlahan-lahan seketika menghilang petir juga pada saat ini perlahan-lahan Xiaoyan menghilang dan menampilkan sosok Xiaoyan yang masih berdiri tegak masih ada kilatan busur listrik di tubuh Xiaoyan tetapi Xiaoyan sama sekali tidak terluka Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa guntur hukuman dewa ini cukup menarik kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya sangatlah kuat bahkan Xiaoyan merasa sedikit aneh dan mungkinkah kekuatan guntur ini juga berasal dari jantung guntur sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini terengangat melihat Xiaoyan yang menggumamkan beberapa kata Xiaoyan benar-benar tidak terluka membuat semua orang pada saat ini terdiam semua orang menganggap pemandangan ini benar-benar sangat aneh dan mereka benar-benar semakin ketakutan namun bersamaan dengan hal tersebut semua orang juga merasa suriga dengan siapakah sosok ini begitu semua orang memperhatikan Xiaoyan mereka menemukan bahwa ada pedang berat di punggung Xiaoyan mereka semua adalah penjahat disini dan mereka semua tidak memiliki senjata begitu mereka dimasukkan dan ditahan ke tempat ini semua harta mereka benar-benar telah disita dengan Xiaoyan yang pada saat ini membawa senjata hal tersebut membuktikan bahwa Xiaoyan bukanlah tahanan di tempat ini semua orang pada saat ini ketakutan karena ternyata Xiaoyan bukanlah orang berdosa yang dipenjara di tempat ini sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera memandang ke arah semua orang Xiaoyan memiliki kilatan di matanya dan Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan masih membutuhkan banyak guntur mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan semua orang pada saat ini memiliki firasat buruk di dalam hati masing-masing sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mencabut pedang berat misteriusnya dan Xiaoyan segera menghajar semua orang api dan guntur pada saat ini membumbung di pedang berat misterius milik Xiaoyan semua orang pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar dengan sengaja mencari pertempuran Xiaoyan melakukan penindasan kepada banyak orang untuk mendapatkan lebih banyak guntur pada akhirnya banyak teriakan bergemak satu demi satu dengan Xiaoyan yang melakukan pembantaian sesaat kemudian suara guntur yang menggelegar juga seketika terdengar perancang dan para penjaga di luar juga pada saat ini terkejut mendengar keramaian yang terjadi di lantai pertama sementara itu Xiaoyan pada saat ini terus-menerus menyerap guntur dan terus-menerus melakukan pembantaian Xiaoyan sedikit tersenyum setelah merasakan bahwa kekuatan dari lautan guntur Xiaoyan telah meningkat awalnya Xiaoyan memiliki 90.000 meter persegi lautan guntur seiring berjalannya waktu kekuatan dari lautan guntur ini benar-benar semakin meluas namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini semakin bersemangat Xiaoyan segera menyadari bahwa tidak ada lagi guntur yang bisa diserap oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya terdiam dan Xiaoyan kembali menatap ke arah pria botak yang semakin babak belur orang-orang di sekitar juga pada saat ini mengalami hal yang sama dengan Xiaoyan mereka semua babak belur dan hanya bisa terdiam sambil menghela nafas melihat ke arah Xiaoyan yang berhenti ia hati hati Terima kasih.